Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Ada kabar baru terkait masa depan Eric Den Haag Nasib pelatih asal Belanda itu baru diumumkan oleh Manchester United di pekan depan Menurut laporan Sky Sport Manajemen MU tidak jadi mengumumkan nasib Eric Den Haag di akhir pekan ini Ini disebabkan pembahasan nasib sang pelatih berjalan lebih lama Karena Ineos benar-benar melakukan evaluasi yang mendetail terkait masa depan Eric Den Haag Jadi proses ini berjalan lebih lama dari perkiraan awal dan pengumuman nasib Eric Den Haag harus tertunda Namun dalam laporannya Sky Sport menyebut bahwa penantian fans MU itu akan segera berakhir Ini disebabkan pembicaraan mengenai nasib Eric Den Haag sudah mencapai tahap akhir Sedikit lagi manajemen MU akan mengambil keputusan terkait masa depan sang pelatih Jika tidak ada halangan Di awal pekan depan manajemen MU akan mengumumkan ke publik keputusan mereka Apakah bertahan atau berpisah dengan Eric Den Haag Rumor ketertarikan Manchester United terhadap jarat brand white Nampaknya bukan sekedar rumor semata Setan merah dilaporkan akan mencoba menuntaskan transfer back Everton itu di musim panas nanti Menurut laporan Liverpool Echo Manchester United akan segera bergerak untuk mengamankan jasa brand white Mereka menargetkan sang back jadi rekrutan pertama mereka di musim panas ini Jadi mereka mulai menyusun proposal untuk pembelian sang back MU berharap bahwa transfer ini kelar sebelum tanggal 30 Juni 2024 Agar sang back bisa langsung ikut pramusim MU Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer brand white sendiri bakal rumit Karena Everton membanderol sang back dengan harga yang mahal The Toffees hanya mau melepaskan brand white di angka 75 juta pound sterling Angka ini sulit untuk ditebus MU Karena budget transfer mereka tidak terlalu banyak di musim panas ini Ada update terbaru seputar masa depan Johnny Evans Back veteran itu dikabarkan akan melanjutkan karirnya bersama Manchester United di musim depan Menurut laporan Manchester Evening News Baik manajemen dan juga tim pelatih MU ingin Evans bertahan di squad setan merah Usia Johnny Evans memang tidak muda lagi Namun di musim lalu ia sanggup menjadi pelatih yang bagus bagi setan merah Itulah mengapa MU ingin sang back tetap lanjut bersama mereka pada musim 2024-2025 nanti Menurut laporan tersebut manajemen MU sudah memberikan tawaran kontrak baru untuk Johnny Evans Kontrak baru sang back berdurasi 1 tahun Langkah ini diambil sesuai dengan kebicaraan internal MU bahwa perpanjangan kontrak pemain yang berusia 30 tahun ke atas tidak bisa dengan durasi panjang Johnny Evans dikabarkan secara garis besar siap bertahan dengan MU Saat ini agennya sedang membicarakan kontrak ini dengan manajemen MU Dan dalam waktu dekat ini pembicaraan itu bisa kelar Muncul nama target utama Manchester United di bursa transfer musim panas 2024 ini Bocorannya dia adalah Morten Hulman, seorang gelandang bertahan Dilansir dari tribunal, posisi gelandang bertahan jadi salah satu yang diprioritaskan Manchester United Dan jadi perhatian pemilik baru klub Sir Jim Rackle Dirumorkan, target utama MU di musim panas ini adalah Morten Hulman Seorang gelandang bertahan berusia 24 tahun asal Denmark Hulman baru memperkuat Sporting Lisbon di musim panas 2023 Setelah diberi dari Lecce dirinya sukses jadi bagian Sporting yang meraih titel kampion Liga Portugal dan Piala Portugal Morten Hulman bahkan dipanggil ke timnas Denmark untuk Euro 2024 Harga pasalannya cukup mahal mengingat kontrak pemain di Sporting masih berlaku sampai musim panas 2028 Harga pasalan Hulman angka ada di angka mulai dari 60 juta pound sterling Atau setara 1,2 triliun rupiah siap membelinya MU Manchester United bisa mendatakkan sejumlah pemain dengan harga miring pada bursa transfer musim panas 2024 Pasalnya kontrak mereka akan berakhir pada tahun 2025 nanti Manchester United dikabarkan tengah mengincar beberapa pemain untuk menambah kedalaman squad Setan merah membidik para pemain yang berposisi sebagai back, gelandang, dan penyerang Namun MU tidak bisa belanja jar-jaran di bursa transfer musim panas 2024 Pasalnya kesehatan merah harus mematuhi aturan keuntungan dan berkelanjutan dari Premier League Untuk mengatasi masalah itu Manchester United mungkin bisa mengincar para pemain yang kontraknya akan habis pada tahun 2025 Sebab mereka kemungkinan bisa digait dengan harga yang miring Di antaranya adalah Kylie Walker-Peters dari Southampton Denzel Dumfries dari Inter Milan Leni Yoro dari Lille Yosofo Vana dari AS Monaco Dan Ivan Thune dari Brentford Manajer timnas Inggris Gareth Southgate buka-bukaan terkait keputusannya mencoret Harry Maguire dari timnya Ia menyebut bahwa kondisi sang back memang tidak memungkinkan untuk berangkat ke Euro 2024 Gareth Southgate mengakui bahwa ia sebenarnya enggak mencoret Maguire Namun ia menyebut ada back tengah lain yang lebih fit Sehingga ia memilih untuk meninggalkan Maguire Pada kesempatan yang sama Southgate juga membeberkan alasan mempertahankan Luxao yang sebenarnya sama-sama cedera Ia menyebut progres penyembuhan Luxao berjalan lebih lancar ketimbang Maguire Sehingga ia dibawa ke Euro 2024 Meski minim jam terbang Kobe Maino bisa mendapatkan perlakuan istimewa dari Gareth Southgate Selaku pelatih timnas Inggris Kobe Maino baru mencatatkan tiga penampilan untuk timnas senior Inggris Dan semua terjadi di laga non-resmi Gelandang berusia 19 tahun milik MU itu mendapatkan debut pada 23 Maret 2024 Dalam pertandingan konta Brazil Terlepas dari masalah usia dan waktu bermain yang minim Gareth Southgate tetap membuka peluang untuk menjadikan Kobe Maino sebagai starter pada laga pembuka Euro 2024 Inggris akan memulai turnamen dengan melawan Serbia pada 16 Juni Sang nah koda tidak memandang umur setiap pemain di skuad timnas Inggris Yang dilihat Gareth Southgate adalah kemampuan serta kemantangan Kobe Maino Sewaktu mengawal lini tengah Pemanggilan Kobe Maino ke timnas senior Inggris sangat wajar jika melihat performa hebatnya Bersama MU Remaja kelahiran Stockford itu mendapatkan banyak jam terbang dari pelatih setan merah Eric Ten Hag Kobe Maino memainkan total 33 pertandingan sepanjang musim 2023-2024 Dengan 30 diantaranya dibukukan sebagai starter Catatan lainnya Maino membukukan 5 gol dan 3 asis Salah satu momen terbaik sang wonder kid adalah mencetak 1 gol dalam hasil imbang 2-2 antara MU dan Liverpool pada matchday ke-32 Liga Inggris Manchester United gagal dalam upaya terakhir untuk membajak kepindahan Tosin Adarabi Oyo ke Chelsea Setelah sang pemain bertahan meninggalkan Fulham dengan status bebas transfer Setan merah terlambat bergerak untuk pemain berusia 26 tahun itu Hal tersebut menurut laporan terbaru dari Daily Mail Yang mengklaim bahwa MU terlambat untuk mendapatkan jasa Adarabi Oyo Sang pemain sudah berada di puncak kepindahnya ke Chelsea ketika setan merah menegaskan ketertarikannya Adarabi Oyo menolak sejumlah tawaran kontrak dari Fulham selama berbulan-bulan terakhirnya di Craven Cottage Dan meskipun sebelumnya diakini bahwa Newcastle United berada di posisi terdepan untuk mendapatkan sang pemain bertahan Chelsea berhasil mengalahkan Newcastle untuk mendapatkan kesepakatan Juventus minta MU lebih bersahabat patok harga pemain buangan Tapi klub Premier League itu pun ajukan opsi pertukaran dengan kiesa plus uang cash Sebagaimana diwartakan Gazeta dello Sport Manajemen Bianconeri merasa bandrol harga Greenwood yang dipatok MU terlalu mahal Yakni 40 juta euro Juventus pun meminta harga diskon dari pemain berbakat asal Inggris tersebut Bagi Juventus, 40 juta euro kemahalan dan beberapa pihak Man United bisa mernegosiasi lebih bersahabat dengan mereka Juventus berencana memberikan uang cash plus mantan pemain akademi Chelsea Samuel Ealing Jr. Sebagai bagian dari transfer Greenwood Meski begitu, Man United diklaim meminta Federico Chiesa jika opsi pertukaran yang diambil Winger Italia ini mulai mempertimbangkan masa depannya di Turin seiring dirinya ingin merasakan tantangan baru di liga lain Bernardo Silva menginginkan bintang muda Portugal bergabung dengan dirinya dibandingkan gabung ke United Laporan menyebutkan manajemen Manchester United bersedia membayar lebih dari 100 juta euro Untuk mengamankan pemain berposisi sebagai gelandang bertahan tersebut Bintang Manchester City Bernardo Silva telah berbicara dengan pemain berusia 19 tahun itu Dan sangat ingin bermain bersamanya di tim besutan Pep Guardiola dan tim nasional Namun Silva menyebutkan nefes tetap harus mengambil keputusan sendiri Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea, Cech Fabregas Menyarankan gelandang AS Monaco, Yossof Fovana Menolak tawaran Manchester United Apa alasannya? Baik Arsenal dan Manchester United dikabarkan menyukai Fovana Di tengah klaim bahwa ia dapat tersedia dengan harga 20 juta pound selling musim panas ini Namun ketertarikan MU dianggap sebagai yang terkuat Namun menurut mantan pemain Arsenal, Barcelona dan Chelsea, Cech Fabregas Yang pernah menjadi rekan setim Yossof Fovana di AS Monaco Pemain internasional Perancis tersebut kemungkinan besar akan mengabaikan Liga Primer dan memilih AC Milan Raksasa Italia tersebut diperkirakan akan menunjuk bos Lille Paulo Francesca Sebagai pelatih kepala baru mereka setelah berpisah dengan Stefano Violi Dan berbicara kepada Vodges Planet Premier League di BBC Fabregas menyarankan agar hubungan yang kuat antara keduanya dapat membuat Fovana pindah ke San Siro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!